Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi dengan kami disini Tim KC Oke teman-teman Alhamdulillah Malam hari ini tim KC Masih melanjutkan Misi eksplorasi Untuk mengembalikan sebuah Amanah ya berupa Golek gencana Dari kami Untuk ditunjukkan kepada Si Raja Arya Wilullah Ini adalah malam yang ketiga Tadi malam Alhamdulillah bisa Sempat bertemu dengan Saya gak tau ya intinya itu Bagian dari kerajaan itu yang bernama Wilalung Kita sempat melakukan pertarungan Tapi Disitu tidak ada pertarungan Yang hebat karena si Wilalung itu Ternyata mengetahui Keniatan Baik kami untuk Mengembalikan pusatnya itu Jadi tadi malam itu Wilalung mengatakan bahwasannya Tim KC itu Tidak bisa menemui secara langsung Akan tetapi Wilalung mau meloginya Terlebih dahulu kepada Sang Raja Arya Wilullah Nah selita ini agak ribet teman-teman Mungkin Biar tidak ketinggalan Selitanya itu Nontonnya itu Jangan di Lompat-lompat ya Tapi nanti Nanti paham Tim KC saja gak tau ya Arahnya mau kemana Memang semua ini udah ribet banget Tapi inilah Perjalanan Tim KC Memang seperti itu Kita lakukan semua ini Dengan ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Walaupun Sampai detik ini Belum tidur ya Tentu bisa Berangkat ke hutan lagi Dalam posisi Yang mungkin Kurang jirah Ya tidak Masalah lah Mungkin dengan isi ini Nanti selesai Harapan besar kami Malam hari ini Bisa selesai Dan kami bisa Istirahat Kurang lebih Seperti itu ya Jadi kita nunggu Wilalung Atau nanti Kita sudah sampai lokasi Kita bisa Panggil Si Wilalung Untuk menepati janjinya Yang tadi malam Untuk Ditemukan dengan Sang Raja Terang lebih Seperti itu ya Sebelum berangkat Yang Oh ya Yang banyak yang bertanya Di dalam komentar Yuan-Yuan-Yuan Coba mukanya Hadir Jadi mukanya Emang gelinis Halo Ada yang komentar Mas Yuan Resen katanya Mas Yuan-Yuan-Yuan Dikantikan ya Pak Jadi M-A 16 Ini Enggak Ya teman-teman Boong Mas Yuan-Yuan Kalau ada urusan keluarga itu Enggak selesai Satu hari, dua, hari, tiga hari Semuanya berminggu-minggu ya Berminggu Jadi kurang lebih ya Terima kasih Terima kasih Pekerjaan Ini kan Keikhlasan Kalau mundur berarti ya Bukan Apa ini Cemen Bukan resen Cemen Mandar Cemen kamu Ya aku gak mundur Ini amanah lu Ini amanah Tau-tau Tau-tau Mencer Sebelum Kita berangkat Amangkah baiknya Untuk teman-teman Yang sedang menonton video ini Jangan lupa Sholat dulu ya Teman-teman ya Karena saya tahu Video ini Jauh Tapi semah Yang belum Mahrik Silahkan Utamakan Apa yang menjadi Tujuan kita hidup Di dunia ini Mas Sebelum kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim Berdoa Dimulai Ya Selesai Tim KASI Tim KASI Kita lanjut lagi Mas Aslinya gimana Pan Lihat Pocah Menceretan Ini Harusnya Pamasal Disanguin itu Daun Pempes Pempes Daun itu Bang Jambu Pake batu Sini Tengokin batu Kemarin pulang Saya udah Ngetel Pujikan Babu Sama Pomponya Sekali Jadi Daripada Ngesakin Daripada Nyakuin Batu Mendingan Dicor Sekali Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Gimana kabar Ayang Sekarang Alhamdulillah Aku Tengang Nget Ya Raper Kapit Ngo Apa Itu Aku Isra Dincere Maning Tenggolo Alhamdulillah Tenggolo Isengerti Aku Soalnya Kelpusak Aku Emang Dari Situ Kayu Soalnya Mencerah Aku Emang Alhamdulillah Saya Bingung Yang Harus Mencari Ayang Kemana Seolah-olah Semua Itu Terdutup Rapat Sehingga Saya Ini Tidak Bisa Menembus Keberadaan Ayang Maafkan Sayang Ya Rapat Bewe Sinti Ko Busak Kana Aku Serang Rasak Nganaman Apa Busak Kana Serang Cek Leng Ko Jadi Saya Ceritakan Ceritakan Sedikit Ayang Ya Memang Kemarin Saya Hampir Gagal Menjalankan Perintah Aman DWE Busaka Itu Terebut Sama Makhluk Yang Bernama Wirang Saya Merasa Sangat Terpukul Disitu Tapi Alhamdulillah Semua Berkat Busti Allah Melalui Perantara Yang Di Wangkara Saya Bisa Merebut Nya Busaka Itu Kembali Lagi Dan Busaka Itu Akhirnya Saya Telan Saya Telan Dan Sampai Sekarang Busaka Itu Saya Tidak Tau Ada Gimana Intinya Posisi Busaka Itu Terakhir Saya Telan Dan Kemarin Saya Mendapatkan Informasi Dari Jembargon Utusan Dari Ayang Prabu Mengatakan Busaka Itu Sudah Dijaga Sama Ayang Prabu Saya Tidak Tau Jaga Yang Model Seperti Apa Entah Itu Sekarang Dibedang Sama Yang Prabu Atau Mungkin Disenyiapkan Energinya Yang Kudu Karena Hilang Korak Rasa Insya Kalau Tidak Ya Terus Kok Apa Dada Maring Ini Bukannya Tugas Kok Menjaga Busaka Kudu Malah Dada Maring Memang Benar Apa Yang Dikatakan Sama Yang Saya Di Amanah Sama Ayang Mas Untuk Menjaga Busaka Ini Tapi Di lain Itu Juga Saya Di Amanah Sama Ayang Prabu Untuk Mengembalikan Busaka Ini Kepada Sang Pemilik Asli Yaitu Raja Arya Wilullah Saya Sudah Diceritakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ya Ini Amanah Yang Sebenarnya Saya Tidak Tahu Menahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Tapi Terbentur Sebuah Amanah Jadi Amanah Itu Menjadi Jua Menjaga Busaka Ini Dan Mengembalikan Kepada Sang Pemilik Asli Dari Busaka Ini Tapi Percuma Kembalik Busaka Gue Mana Jangan Aku Nih Aku Selet Aku Ginggan Ustu Wirtna Aku Ginggan Ladi Maling Berjum Aku Maling Karena Konaranya Soal Bakalan Diterima Tapi Ya Tidak Yang Namanya Bisa Amanah Ya Mau Gimana Lagi Yang Itu Udah Ngejadi Resiko Yang 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 Arti Gue Yang Yang Tapi Gue Maksud Kita Kunci Apa Aku Aku Yawis Anani Atan Mbalik Nga Tapi Gue Urung Anah Loro Gue Teng Rike Sici Aku Urung Ani Mbalik Nga Kue Sincelas Aku Teng Ngan Ayah Aku Sincelas Tenggung Bawu Empat Dok Aku Sincelas Elektrok Aku Nidak Aku Sincelas Maling Mau Gimana Lagi Ya Yang Sekarang Seperti Ini Saja Yang Yang Sehat Yang Bebas Aku Beri Laman Gue Seneng Aman Gue Aman Sekarang Yang Trap Aku Yara Bisa Apa Apa Semoga Dengan Kembalinya Kebatasan Pemilik Asli Akan Menimbulkan Efek Yang Bagus Untuk Yang Dibagi Jadi Kira Itu Tidak Menjadi Tambah Besar Tapi Surutkan Dari Tihak Kerajaan Bisa Bisa Mengerti Sejatinya Seperti Apa Yang Terjadi Tapi Aku Raya Aku Mumpas Sisi Meku Nengkana Diumpah Umpah Nenghati Orang Kepenak Ya Jadi Diterima Baik Ya Karena Sejatinya Aku Nengkana Jeneng Ya Wiselek Apapun Yang Menjadi Halangan Itu adalah Kesepakatan Kami Untuk Menjalankan Sebuah Amanah Yang Kutunah Aku Seberasanya Aku Tapi Aku Malah Tadi Menyelasa Bapak Sudah Yang Cuma Ini Memang Sudah Menjadi Jalan Ya Alhamdulillah Kita Syukuri Yang Yang Kita Sehat Bentar Lagi Mungkin Saya Bisa Menembus Perasaan Ini Karena Saya Sudah Bertemu Dengan Yilalung Apakah Yang Mengenal Yilalung Ya Saya Sudah Mengenalnya Apakah Dia Menerima Bismillahirrahmanirrahim Semoga Yang Semoga Bisa Terima Alhamdulillah 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 apa mas? Tendolok kenapa akuPodokmu kenapa aku mau ngeretapannya kenapa kamu sampai kesini aku mau ngeretapal tujuk kenapa kau benar-benar Sudah bodoh Apakah kau benar-benar Ingin mengembalikan Usaka Kau lagi kencangat ini Balik napa mani Kau mau ngeditawek Usaka kewis orang naning aku Lantas apa tujuanmu datang kesini Aku mau kewis kabar Mengbutuhku Kau aku kewis Bebas kan kau Terima kasih